Cyberbullying, itu tuh mitos atau fakta sih? Betul sih, itu fakta ya. Jadi bukan orang lebay atau berlebihan, bener-bener yang punya perlindungan di cyber. Kayak apa tuh yang pernah kejadian? Aku pernah ngalamin cyberbullying, jadi kayak beberapa waktu lalu, aku sempat nge-upload video di Youtube, dan itu cukup viral. Padahal kontennya positif, Mbak. Tapi masih ada aja nih orang-orang yang kayak nge-comment, ih lagu apaan sih? Lagunya kok kayak gini, dasar tukang jiplak yang kayak gitu-gitu. Pokoknya nyinyir aja gitu. Nyinyir aja. Padahal rasanya gimana? Aduh kok, rasanya hati ini sakit gitu. Jadi walaupun itu kayak cuma sedikit orang, walaupun komentar yang positifnya banyak, tetap aja yang dilakukan tuh, menyakitkan dan bikin bel nang. Dan yang lebih sedihnya lagi nih, orang ini emang gak tau dia siapa, karena ketika aku liat akunnya, fotonya gak ada, namanya juga asal aja, jadi ini siapa sih? Jadi kenapa sih kamu bisa ngomong kayak gitu di videoku? Oke, oke. Ternyata tuh katanya memang lebih banyak akun anonim, karena kalau akun anonim tuh ngerasa lebih aman gitu sih, dan lebih sering juga memang orang yang kita gak kenal, yang melakukan cyberbullying, karena justru dengan itu dia ngerasanya kayak, oh saya tuh lagi ngomong sama layar, bukan ngomong sama orang yang hatinya lagi sakit gitu ya, dan dia juga bisa berlindung dibalik anonimitasnya. Jadi kan bullying itu selain head comment, juga ada tuh kayak dia stalking, untuk mencari foto-foto aib, benar, banyak orang yang, apalagi temen-temen kita yang masih umurnya di bawah 20 tahun, yang generasi Z, itu banyak yang gak aware, ternyata bukan cuma menebar head comment doang loh, yang namanya cyberbullying, iya, ada yang namanya doxing, ada yang namanya catfishing, ada yang namanya fake account, kayak gitu-gitu, itu juga adalah salah satu bentuk dari cyberbullying. cyberbullying. Iya. Gimana tuh, yang paling banyak dilakuin kemaja-remaja sekarang tuh lebih hafas, fake account pasti banyak sekali. Oh, kasih banyak. Minimal tuh dua accountnya anak sekarang. Kalau ada orang tua yang masih merasa bahwa anaknya cuma punya satu akun, cek lagi. Cek lagi ya. Hampir semua punya akun kedua. Aku juga ngerasain di youth manual, aku juga sebagian ngurusnya untuk konten sosial media, jadi aku adalah adminnya. Dan, kadang kalau kita lagi share untuk artikel, ataupun kayak share suatu thoughts kita, ada aja yang, apaan sih berisik? Bener banget. Sakit hati. Soalnya kayak, ini ada manusia loh dibaliknya, walaupun kamu lagi berhadapannya sama HP, tapi ada orangnya loh. Tapi menantang sih emang kami. Maksudnya gini, kalau kita lagi berhadapan, kayak gini, bayangin gak? Kalau aku tiba-tiba keluar jalan, ninggalin kalian aja di sini. Pasti kaget kan? Tapi kalau di media sosial gimana? Ya udah keluar, keluar aja. See you later. Tiba-tiba habis dikasih head comment, tiba-tiba kayak bye. Jadi kayak, apa ya? Karena memang ternyata, bersosialisasi di media sosial, menghindari untuk melakukan bullying, ataupun jadi korban bullying di medsos tuh, bukan hal yang mudah ya. Apalagi buat remaja, buat anak-anak muda. Kuncinya apa kira-kira? Alternatif kegiatan lain kali ya di medsos? Daripada bullying ngapain kita? Daripada bullying, mending kita melakukan sesuatu yang lebih positif kali ya. Lebih berfaedah. Jadi kesempatan untuk melakukan yang buruk di internet sangat banyak, tapi kesempatan untuk mendapatkan yang baik juga sebetulnya jauh lebih banyak lagi. Jadi pilihannya tinggal pilihan kita nih, mau dapet yang positif, misalnya inspirasi, cerita tentang profesi, atau memilih jurusan yang cocok kayak di depan mal. Atau kita mau jadi gerombolan orang yang melakukan keburukan dengan cyber bullying. Terserah anda pilih yang mana.